Media Persia dalam catatan sejarah Alkitab Reruntuhan istana dan makam kerajaan itu hanyalah gambaran sekilas tentang kemegahan, keperkasaan, dan kekayaan imperium kembar media dan Persia kuno. Sebelum kedua kerajaan itu bergabung, kerajaan yang dominan adalah media. Namun, pada 550 sebelum masehi, bangsa media berhasil dikuasai oleh Raja Persia, Kores II, yang setelah itu memerintah atas kerajaan media Persia. Wilayah kekuasaannya yang sangat besar, yang semula berpusat di sebelah utara teluk Persia, akhirnya membentang dari Laut Aegea hingga Mesir terus sampai ke bagian barat Laut India, termasuk Yudhya. Media Persia berkuasa atas bangsa Yahudi selama lebih dari 200 tahun sejak digulingkannya Babylon pada 539 sebelum masehi hingga media Persia sendiri dikalahkan oleh Yunani pada tahun 331 sebelum masehi. Banyak buku dalam Alkitab menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama periode itu. Alkitab memberitahu kita bahwa Raja Kores II membebaskan orang Yahudi yang ditawan di Babylon, dengan mengizinkan mereka pulang ke Yerusalem dan membangun kembali baik Allah, yang dihancurkan oleh pasukan Babylonia pada 607 sebelum masehi, kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Catatan ini diteguhkan oleh dokumen tanah liat yang dikenal sebagai silinder Kores, yang ditemukan pada tahun 1879 di antara puing-puing Babylon kuno. Tulisan di atasnya menyebutkan nama Kores dan menguraikan kebijakannya untuk mengulangkan bangsa yang sebelumnya ditawan serta barang-barang keagamaan mereka ke negeri asal mereka. Penulis Alkitab Yesaya mencatat kata-kata nubuat tentang mengenai Kores, segala sesuatu yang aku sukai akan ia laksanakan sepenuhnya, bahkan firmanku mengenai Yerusalem, ia akan dibangun kembali, dan mengenai baik, fondasimu akan diletakkan. Yesaya pasal 44 ayat 28 Kores bahkan memerintahkan agar dana untuk pembangunan kembali baik diambil dari rumah Raja, demikian kata Esra 6 ayat 3. Pernyataan yang mengherankan ini selaras dengan sejarah sekuler. Menurut buku Persia and the Bible, Raja-Raja Persia memiliki kebijakan yang konsisten untuk membantu memulihkan tempat-tempat suci di imperium mereka. Alkitab memberitahu kita bahwa para penentang orang Yahudi belakangan menyurati Darius Agung, juga disebut Darius I, untuk menggugat pengakuan orang Yahudi bahwa Kores telah mengesahkan pembangunan kembali baik. Darius memerintahkan orang untuk mencari dekrit tertulis yang asli. Hasilnya, Sebuah gulungan berisi dekrit Kores ditemukan di Ekbatana, ibu kota media. Sebagai tanggapan, Darius menulis, Aku, Darius, mengeluarkan perintah. Hendaklah itu, pembangunan kembali baik, segera dilakukan. Maka, tentangan atas pekerjaan itu berhenti. Kitab Esra Pasal 6 ayat 2, ayat 7, ayat 12, dan ayat 13. Dalam mimpi yang diilhamkan Allah, Nabi Daniel melihat empat ekor binatang yang keluar dari laut, masing-masing melambangkan kuasa dunia yang silih berganti. Binatang pertama, singa yang bersayap, melambangkan Babylon. Yang kedua seperti beruang. Catatan itu selanjutnya berbunyi, Inilah yang dikatakan kepadanya, Bangun, makanlah banyak daging. Daniel Pasal 7 ayat 5, Beruang yang menakutkan itu menggambarkan media Persia. Sejarah sekuler mendukung perincian ini. Antara lain, Ekbatana adalah tempat tinggal Kores selama musim panas, dan bisa jadi ia mengeluarkan dekretnya dari sana. Selain itu, temuan arkeologis memperlihatkan bahwa raja-raja media Persia sangat berminat pada masalah keagamaan yang memengaruhi wilayah kekuasaan mereka dan menulis surat untuk menyelesaikan pertikaian. Tepat seperti dinubuatkan Daniel, media Persia memperlihatkan kerakusan akan wilayah tatlukan. Tidak lama setelah Daniel mendapat penglihatan itu, Kores mengalahkan media, lalu berperang melawan negara-negara tetangganya, Lydia dan Babylon. Putranya, Kambises II menaklukkan Mesir. Belakangan, para penguasa media Persia meluaskan imperium itu hingga wilayah-wilayah yang lebih jauh lagi. Bagaimana kita dapat memastikan kebenaran penjelasan ini? Dalam sebuah penglihatan yang terpisah tetapi masih ada kaitannya, Daniel melihat seekor domba jantan menyeruduk ke barat dan ke utara dan ke selatan. Nubuat itu tergenap ketika media Persia menyeruduk bangsa-bangsa lain, termasuk Babylonia yang perkasa. Malaikat Allah menjelaskan penglihatan ini dengan mengatakan kepada Daniel, domba jantan yang kau lihat mempunyai dua tanduk itu menggambarkan raja-raja media dan Persia, Daniel pasal 8 ayat 3, ayat 4, dan ayat 20. Selanjutnya, kira-kira dua abad sebelum kekalahan Babylonia, Nabi Yesaya menubuatkan nama raja Persia yang akan menaklukkannya yang belum lahir dan strateginya untuk merebut Babylonia. Yesaya menulis, Inilah firman Yehua kepada orang yang diurapinya, kepada Kores, yang tangan kanannya ku pegang, untuk menaklukkan bangsa-bangsa dihadapannya, untuk membuka dihadapannya pintu-pintu berdaun buah, supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Yesaya pasal 45 ayat 1. Yesaya maupun Yeremia menubuatkan bahwa parit pelindung kota, yaitu, sungai-sungai Babylonia, atau kanal-kanalnya yang mendapat air dari sungai Efrat, akan menjadi kering. Yesaya pasal 44 ayat 27, Yeremia pasal 50 ayat 38. Sejarawan Yunani Herodotus dan Xenophon meneguhkan keakuratan nubuat Alkitab, termasuk fakta bahwa orang Babylonia sedang berpesta pora pada malam ketika Kores merebut kota itu. Yesaya pasal 21 ayat 5, dan ayat 9, Daniel pasal 5 ayat 1 sama pi 4, dan ayat 30. Setelah mengalihkan air sungai Efrat, pasukan Kores memasuki kota melalui gerbang-gerbang yang terbuka di sepanjang sungai tanpa mendapat perlawanan yang berarti. Dalam satu malam, Babylonia yang perkasa jatuh. Selanjutnya, dengan adanya peristiwa ini, sebuah nubuat lain tergenap secara menakjubkan. Sebelum itu, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa umat Allah akan dibuang di Babylonia selama 70 tahun. Yeremia pasal 25 ayat 11, ayat 12. Nubuat itu tergenap tepat waktu, dan orang-orang buangan diizinkan kembali ke tanah air mereka. Tidak lama setelah media Persia menaklukkan Babylonia, Daniel mencatat nubuat yang membantu kita memahami suatu peristiwa yang paling penting dalam pelaksanaan maksud tujuan Allah bagi umat manusia. Malaikat Gabriel memberitahu Daniel kapan persisnya Mesias, benih yang dijanjikan di kejadian pasal 3 ayat 15 akan muncul. Malaikat Allah berkata, sejak keluarnya firman untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem sampai datangnya Mesias sang pemimpin. Akan ada tujuh minggu, juga 62 minggu, yaitu total 69 minggu. Daniel pasal 9 ayat 25. Kapan mulainya periode dalam nubuat ini? Walaupun Kores mengizinkan orang Yahudi pulang ke negeri mereka segera setelah kejatuhan Babylonia, selama bertahun-tahun setelah itu Yerusalem beserta tembok-temboknya masih belum diperbaiki. Pada tahun 455 sebelum masehi, Raja Artah Sasta memberikan izin kepada Nehemiah, orang Yahudi yang menjadi juru minumannya, untuk kembali ke Yerusalem dan memimpin pekerjaan restorasi. Nehemiah pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Hal ini menandai awal ke 69 minggu. Tetapi, ke 69 minggu itu bukan minggu harfiah yang terdiri dari tujuh hari melainkan minggu tahun, yaitu satu minggu terdiri dari tujuh tahun. Malah, ada penerjemah Alkitab yang langsung mengalih bahasakan kata minggu menjadi tujuh tahun, Daniel pasal 9 ayat 24 dan 25. Sang Mesias akan muncul setelah periode 69 minggu yang masing-masing terdiri dari tujuh tahun, seluruhnya 483 tahun. Nubuat itu tergenap pada tahun 29 masehi ketika Yesus dibaptis, tepat 483 tahun sejak 455 sebelum masehi. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Dela Duta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.